Dari depan kaabah kami mendoakan buat akhiyuti semoga yang sakit segera sembuh Yang belum mempunyai jodoh segera mendapatkan jodoh Yang mempunyai hutang bisa segera bayar Seperti itu akhiyuti perjalanan pelaksanaan Membadakan umrah Semoga almarhumah diberi kesenangan di alam kubur sana Hai assalamualaikum akhiyuti Alhamdulillah saat ini kami dapat kesempatan kembali melaksanakan ibadah umrah Insyaallah kali ini umrah saya yang keempat Dan Alhamdulillah juga kami mendapat amanah dari Bapak Raga Bapak Yana Marian dan Ibu Novi yang mengamanahkan Agar kami mengerjakan badal umrah untuk almarhumah Ibu Epon binti Abi Saya akan niat Bismillahirrahmanirrahim Nawaitul Umro Tahu Ahram Tubiha An Ibu Epon binti Abi lillahi ta'ala Saya niat melaksanakan ibadah umrah dan menggunakan pakaian ihram untuk almarhumah Ibu Epon binti Abi lillahi ta'ala Baik Alhamdulillah akhiyuti kita sudah niat melaksanakan ibadah umrah Maka larangan-larangan ihram itu berlaku Yang mana kalau kita langgar harus menyambelih kambing yang disebut membayar dam Dan sekarang saya akan menuju ke Masjidil Haram Nah kita tadi sudah niat melaksanakan ibadah umrah Maka sekarang kita disunahkan untuk memperbanyak bacaan talbiah Sampai nanti sebelum saya melaksanakan tawaf Barusan yang memegang kamera saya minta tolong kepada akhi Irlan Bagaimana kabar akhi Alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah sengaja saya pengen ikut nih bersama akhi Muhammad Sofi Awe Karena beliau sekarang mau melaksanakan ibadah umrah Saya juga sambil belajar ya Tentang cara pelaksanaannya karena sekarang-sekarang itu pelaksananya kan berbeda ya Dengan biasanya Jadi saya masih belum paham makanya saya belajar sama beliau nih Jangan lupa akhi Huti mampir ke channel Kang Irlan Dan jangan lupa di subscribe juga Baik akhi minta tolong lagi nih Kita lanjut jalan ya menuju ke Masjidil Haram Saya lanjut baca talbi akhi ya Oke silahkan Haab biyik Celaiger Alhamdulillah Hal terkait Itu menying Zamzam sudah kelihatannya Untuk teman-teman Ini siapa yang merindu dengan tanah suci ini Masya Allah teman-teman yang telah menonton ini akhir ufati kita sampai untuk bisa melaksanakannya kepada haji ataupun kepada umrah Amin Alhamdulillah sudah sampai kita di tempat titik poin dimana tempat kita akan masuk yaitu di belakang hotel zamzam tower Alhamdulillah kita akan bisa disini ini anak masuk antem udah gak bisa masuk nih karena yang boleh masuk yang hanya menggunakan pakaian hidrop yang sudah dapat asrehnya semoga diberi kemudahan pelaksanaan ibadah umrah kita ini Amin semoga juga antum besok lancar dan insyaallah besok anak anterin antum akhi oke terima kasih banyak sama-sama ayo akhi Bismillah Amin Bismillah kita akan masuk namun ini masih harus di scan dulu sebelum diperbolehkan masuk ke dalam kita diminta untuk bersaf dan setelah antri ya Alhamdulillah gak begitu lama sih kita sudah diperbolehkan masuk Alhamdulillah sudah memasuki halaman Masjid Al-Haram ini Bapak Malik Abdul Aziz Alhamdulillah 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 kita sudah memasuki dalam Masjid Al-Haram dan itu dia mungkin kelihatan Ka'bah Qibla kita Qibla para pengusulimin dari seluruh penjuru dunia saya doakan semoga Afiqti juga bisa sampai ke tempat ini melihat secara langsung Qibla kita Amin Alhamdulillah 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 Bismillah Allah Akbar Bismillah Allah Akbar Bismillah Allah Akbar Subhanallah wa Alhamdulillah Wa La Ilaha Illallahu Allah Akbar Wa La Hawla Wa La Tuwata Illa Billahi Al-Azim yang belum mendapatkan jodoh segera mendapatkan jodoh yang belum mendapatkan keturunan segera mendapatkan keturunan yang belum mempunyai pekerjaan segera mendapatkan kekekerjaan yang sakit semoga segera sembuh dimuduhkan segera urusannya dilancarkan bisikinya sehat selalu dan panjang umur amin 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 Bismillahirrahmanirrahim Saat ini kami melaksanakan ibadah umrah titipan amanah dari keluarga Bapak Ian Marlian dan Ibu Novi untuk mengamanahkan badal umrah almarhumah Ibu Epon Binti Abi mungkin akh yukti yang ingin membadahkan umrah keluarga saudara anak orang tua orang-orang yang pernah berjasa kepada kita silahkan nanti bisa hubungi orang-orang yang akh yukti percaya yang amanah yang mau melaksanakan ibadah umrahnya dan tentu tahu tata caranya jadi bukan khusus kepada saya ya aku jangan sampai salah paham kepada siapa saja dan juga tidak harus didokumentasikan cuma sebagai bukti kepada keluarga saudara makanya ada sebagian jemaah yang ini tadi dokumentasikan namun ada juga yang tidak dari depan Ka'bah kami mendoakan buat akh yukti semoga yang sakit segera sembuh yang belum mempunyai jodoh segera mendapatkan jodoh yang mempunyai hutang bisa segera bayar yang belum mendapatkan keturunan segera mendapatkan keturunan dimudahkan segala urusannya dilancarkan rizkinya sehat selalu panjang umur dan bisa segera melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji amin semoga yang nonton video ini dari awal sampai akhir juga bisa sampai ke tempat ini melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji dan bisa sholat bersujud di samping baytullah di pelataran tempat tawaf yang berada di sekitar samping Ka'bah ini amin 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 ya rabbal amin silahkan di aminkan akh yukti siapa tahu bukan dari doa saya yang diterima melainkan dari amin ya akh yukti alhamdulillah telah selesai melaksanakan tawaf rukun umrah dan juga sudah selesai barusan kita sholat di tempat pelataran tawaf melaksanakan sholat sunnah tawaf dan sekarang saya akan menuju ke tempat syai nah itu dia bukit syafas kemudian dari sini kita menanjak dan membaca juga insya Allah dan kita dikasih akhir akh yukti insya Allah air air apa kabar oh masya Allah kakala kustad sama-sama masya Allah itu petugas bisa juga bahasa kita akh yukti masya Allah masya Allah di belakang saya bukit syafas dan disini kita akan melaksanakan sa'i di depan merupakan hiblat kita kak bah berada di depan sebelah sana tapi gak kelihatan dari kamera ini baik akh yukti saya akan niat melaksanakan sa'i disini bismillah hiallahu akbar bismillah hiallahu akbar bismillah hiallahu akbar walillah ilham nih akh yukti kita dikasih air zam-zam jadi yang di tempat biasanya itu gak ada biasanya kan ada di pinggir-pinggir disini ini ada tempat pengambilan air zam-zam nah untuk menggantikannya itu kita dikasih zam-zam nih 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 bahasa inggris nih atau latin tulisannya masya Allah tadi ya bisa bahasa kita dan kita sekarang akan menuju ke tempat bukit marwah nah yang disitu tuh yang gak ada untuk gantinya kita dikasih yang seperti ini masya Allah kan agar sehat fresh lagi saya akan meminum air zam-zam ini akh yukti wah langsung habis nih akh yukti jadi rasa lebih seger fresh lagi lanjut bismillah nah ini bukit marwah akh yukti yang mungkin ada yang kangen akh yukti yang pernah menginjakkan kaki disini silahkan komen tahun berapa yang kesini dan dari kota mana saja dan bagi yang belum menginjakkan kaki di tempat bukit marwah ini semoga bisa menginjakkan kaki di tempat ini bisa melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji amin dan saya doakan juga semoga yang membagikan dan menonton video ini dari awal sampai akhir juga bisa melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji amin ini sudah putaran ketujuh Alhamdulillah pelaksanaan ibadah umroh kita berjalan dengan lancar aman dan nyaman tentunya nah terima kasih buat keluarga Bapak Ian Marlian dan Ibu Novi yang telah mempercayakan mengamanahkan membadahkan umroh keluarganya yaitu Almarhumah Ibu Epon Binti Abi ini saya masih berada di tempat kawasan Sa'ni nanti sampai di puncak bukit Marwah itu sudah berakhir dan selesai rangkaian pelaksanaan rukun umroh kita yaitu Nia Tawaf Sa'ni Tahalul dan Tertib baik seperti itu akhirnya perjalanan pelaksanaan membadahkan umroh semoga Almarhumah diberi kesenangan di alam kubur sana diberi ketenangan diberi ampunan dan mendapatkan tempat yang mulia di sisinya amin dan keluarga yang membadahkan semoga diganti rizkinya dengan yang lebih banyak dimudahkan urusannya dilancarkan rizkinya sehat panjang umur dan bisa segera melaksanakan ibadah umroh dan haji tentunya amin baiklah pimpi ini saya menanjak kembali membaca Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan amanah rangkaian pelaksanaan ibadah umroh dan semoga diterima tidak ada bosan-bosannya kami mendoakan dari bukit marwah ini semoga akhuti yang belum mendapatkan jodoh segera mendapatkan jodoh yang belum mendapatkan pekerjaan segera mendapatkan pekerjaan yang belum mendapatkan keturunan segera mendapatkan keturunan dimudahkan segala urusannya dilancarkan rizkinya sehat selalu dan panjang umur semoga yang nonton video ini dari awal sampai akhir juga sampai ke tempat ini di bukit marwah dari kota sejumakah di tempat saingi atau di bukit marwah ini kami mendoakan semoga akhuti yang like komen membagikan dan subscribe berlangganan channel kami semoga bisa segera melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji amin terima kasih assalamualaikum terima kasih